Pada momen kalender ini, kalender Sumat 5 November 2021, konten telepon-teleponan supran-tual kembali terhubung dan menyatakan, atas nama jaringan pemintian perkara untuk perbaikan historikal ke negara Indonesia di Kota Jakarta ataupun juga jaringan yang terhubung kepada nama komponial lokal dari nera termasuk Kota Madi Medan ini mana konten menjelaskan tentang korlogi, perkara sopratual, ketersangkaan, Ibu Kota Jakarta ataupun juga Jokowi dan kolaborasi jaringan orang Medan ataupun Ibu Ganjang mahal sekali saya menciptakan penyatakan penting juga menuju keterkaitan pada Adi Badan Merdeka Binting Suka, orang tua kandung dari nama Bonfornet mana kontennya terakhirnya, inspirasinya, penyambut tentang historikal ketokohan nasional Indonesia Adi Badan Merdeka Binting Suka pada mulanya dan menyatakan bahwasannya Adi Badan Merdeka merupakan ketokohan nasional Malaya ataupun negara Malaya mula-mula sebelum kemerdekaan Republik Indonesia ataupun Hindu-Banesa konten menyatakan ketersangkaan perkara sopratual apa menemini ini merupakan kontek penggungguan dari kalangan Gua Jawa, Yogyakarta dan Jokowi, Jakarta, Jokowi, Jokowi atau Jawa, Jawa, Jawa dimana konten menyatakan kena juga rasa penasaran pada mulanya tahun-tahun 2008 terkaitan merdeka ataupun juga menghilangkan nama Adi Badan Merdeka baru saja terhubungnya dalam kemungkinan memang berkaitan ataupun tidak berkaitan bersikis paham ataupun juga sudah kurang pamur Bapak Adi Badan Merdeka Gini Suka ini untuk kemungkinan merdekanya di tahun-tahun berlalu ini dimana konten menyatakan termasuk juga tersenama Adi Badan Merdeka ataupun juga Papua Merdeka menghubungi nama warna korona atau pengguna terkonfirmasi kurang begitu jelas yang menyatakan bahwasannya Adi Badan Merdeka sungguhnya merupakan impinan merdeka se-Indonesia konsep tentang negara serikat Indonesia pada mulanya bukan Amerika konten terlalu menyatakan negara malaya sesungguhnya sejak tahun sebelum kepedekaan 1945 konseptor yang sungguhnya artis nama Adi James Bond Adi Merdeka pemilik kata merdeka yang berstatuskan Eropa berkaitan kepada masa-masa Unisofit konten menyebutkan Adi Merdeka berkaitan dengan inspirasi merdeka terhadap serikat Eropa ataupun Unisofit termasuk Adi Merdeka dinyatakan merupakan inspirator awal dari model tipikal adalah kenegaran malaya yang disebut merdeka merdeka atau serikat Indonesia Hindu Ganesha atas nama Adi Bana Unisofit sesungguhnya banyak konten menyebutkan sehingga Adi Merdeka ikmu ini merupakan sosok ataupun figur yang merupakan percontohan untuk model tipikal negara malaya pada tahun-tahun sebelum kemerdekaan Sejujur Ganesha ataupun Indonesia ataupun Indis atas nama beliau sendiri juga orang tua kandungnya Sejujur Soekarno mencengangkan sekali tetap menyebutkan demikian akun inspirasi yang diupayakan dalam berhasil sukses pada tahun G30 SPKI ataupun pada saat pemberangusan pemberontakan kudeta Pancasina di Indonesia oleh Partai Komunisi Indonesia dengan nama eksekutornya Pangkostrat berkaitan Adi Bana Merdeka sendiri terkaitan upaya pemberangusan penegaraan beliau Hindu Indonesia ataupun nama Indonesia sendiri ternyata hal ini terkaitan kata Indonesia yang dipertahankan oleh Adi Merdeka karena juga keputusannya untuk meninggalkan Merdeka ataupun juga mencampurkan secara penanggungan konsep projek penegaranya di tahun-tahun G30 SPKI Adi Merdeka sudah menyatakan bahwasanya bukanlah Uni Soviet ataupun juga Asia namun serikat negara serikat dimana Adi Merdeka nyatakan termasuk pada pembentukan serikat Islamnya Indonesia pada tahun-tahun G30 SPKI ataupun sebelum G30 SPKI konsep untuk pembentukan model tipikal ideologi kenegaraan serikat yang sungguhnya merupakan komite untuk kelanjutan Indonesia ataupun Hindu Ganesa untuk mengatakan adi Merdeka ini sungguhnya menginginkan pemisahan diri dari Asia ataupun Hindu untuk menjadi kenegahan Malaya ataupun Melanesia konteks samar absurd negara Melanesia yang bukan Hindu atau tercampur kombinasi Indonesia atau Indonesia atau untuk menentukan adi Merdeka ini merupakan konseptor yang menjelimat ataupun rumit secara berpikir merupakan seorang seorang sarjana yang pernah berpendidikan tinggi di Nederland Holland pada zaman-zaman prakemerdekaan dan juga di Eropa daratan dimana adi Merdeka termasuk merupakan salah satu pimpinan autentik dari kenegahan gabungan Soviet Union di masanya melarikan diri dan langsung berperancangan untuk membentuk teritori kenegaraannya sendiri dengan model tipikal serikat demikianlah negara Malaya pada mulanya terbentuk dimana adi Merdeka dipertanyakan pada tahun-tahun pilih diri karena keterkaitan maraknya pemerontakan lokal domestik Indonesia yang mengikut-ikut sertakan ataupun seakan-akan mengataslamakan Merdeka Aceh Merdeka ataupun juga Papua Merdeka ataupun Timur-Timur Merdeka dan sebagainya tetap Merdeka tetap menyatakan adi Merdeka saat diketemukan sesungguhnya bukanlah pemimpin pemerontakan tersebut ataupun tidak berkempuan untuk mendominasi terhadap kelompok pemerontak domestik lokal tersebut untuk menyatakan ini keterkaitan pengurusan perbaikan historikal secara Indonesia yang menyangkut juga kientika polis PKI dan atau kelanjutan model tipikal ke negara dimaksud oleh Indonesia pada tahun-tahun serikat dagang islami ataupun serikat Islam Indonesia perang G30 PKI ataupun pada zaman-zaman kemerdekaan Indonesia dimana adi Merdeka merupakan salah satu dari pemimpinan dari serikat Islam Indonesia tersebut negara merdeka sesungguhnya merupakan komite awal dari persiapan kemerdekaan Hindujanis atau Hindunis yang namanya Indis pada tempoh dulu namanya menyatakan kemudian Adi Merdeka berstatus sebagai Pangkostra RPK jaman G3 PSPKI disebut Bapak General dan berstatus sebagai sesepuh ataupun pendiri dari awal keberadaan resimit Pimpinan Komando Ketengdara Adi Merdeka ini merupakan sosok yang penuh dengan ide-ide kreatif dan mencengangkan di masanya seperti juga nama-nama yang berasal dari beliau Kopassus ataupun juga Cakrabirawak ataupun juga RPKAD ataupun juga Amri untuk menyatakan Adi Merdeka Merdeka mentahkan sosok yang agresif dan penuh materi-materi materi-materi pembahasan dengan mencokokkan dirinya kepada konsep ini Pancasila ataupun juga Indonesia Pancasila 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 Indonesia Pancasila 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 Indonesia dengan nama Merdeka ataupun Medan Netherlands Malaya Kota Terhubung Samar menyatakan serupa demikian Negara Malaya ataupun Negara Belanda negara Merdeka ataupun Negara Merdeka Negara Malaya Induk dari Kenegara Indonesia yang kita mengatakan sebelum Merdekaan Indonesia yang mana Merdeka sebenarnya adalah konsep inspirator di belakang Soekarno untuk ide tentang nama Indonesia ataupun Hindu Ganesa Indonesia awalnya tentang Hindu ataupun juga supernatural yang berasal dari Malaya ataupun wilayah India Belanda Indonesia kalau zaman sekarang untuk menyatakan lalu kemudian ada Merdeka ini banyak membentuk kelompok-kelompok serikat untuk persiapan komite kelanjutan dari Indonesia tersebut yang bertentangan ataupun menentang eksistensi komunis di Indonesia ataupun juga masokong ataupun pemberontakan terhadap Pancasila kontak telur menyatakan bahwasanya Adi merdeka merupakan sosok ataupun figur yang kurang kurang disenangi juga oleh kelompok-kelompok separatis lokal domestik di Indonesia sebelum juga kalangan general simpulon ataupun kalangan orang Batak ataupun juga termasuk mantan-mantan keluarga Partai Komunis Indonesia termasuk juga kalangan orang pribumi yang menyambut tentang Nasakom kontak terlalu menyatakan Adi mana merdeka ingin dikonfirmasi untuk pengurusan perbaikan kembali tentang konsep ide merdekanya pemahaman ataupun pengertian tentang kenegaraan Malaya ataupun seringkan Indonesia pada mulanya sejujurnya mengubahkan kenegaraan yang menentang Amerika demikianlah awal dari julukan Adi James Bond rupakan sosok ataupun figur ketokohan perjuangan berasal dari Indonesia yang menentang eksistensi dualisme untuk politik internasional di masanya Komunis maupun juga Amerika Serikat untuk menyatakan masanya Adi Merdeka memiliki konsep sendiri untuk kenegaraan Malaya yang bertipikal serikat mengambil percontohan ataupun juga arah politik internasional kepada Islam ataupun juga Emirat yang merupakan pembentukan Adi Merdeka sendiri juga pada tahun-tahun berlalu untuk menyatakan untuk menyatakan Adi Bandar Merdeka lalu kemudian berstatus sebagai pemilik aset secara nasional Indonesia untuk menyatakan ketergiatan dengan momen-momen pasca pemerangusan G30 SPKI ketergiatan kepada Surat Perintah 11 Maret ketergiatan kepada kepemilikan keuangan personal ataupun juga tentang aset-aset keluarga besar Merdeka dimana kontennya tentang Adi Merdeka ini merupakan seorang pendidik yang kuat di kalangan keluarga Merdeka sehingga tahun-tahun meledih ini masih terhubung secara kontek-kontekan langsung dengan keluarga Merdeka di Indonesia pada momen tahun 2008 dinyatakan Namikon Kornel berurusan perkara supernatural yang sudah dikonfirmasi besar kemungkinan ketergiatan kecempuruan ataupun kualitas kelawanan kepada keluarga Merdeka sungguhnya atas nama kalangan kebencian untuk ketokohan historikal nasional Indonesia termasuk juga anti Indonesia dan juga tentang pemberangusan G30 SPKI Kota menyatakan Adi Bandar Merdeka itu dibenci sejujurnya oleh separatis ataupun pemberontak-pemberontak masa lalu yang telah habis diperangus oleh pangkustrat MPK Kota terlalu menyatakan bahwasannya kemungkinan pecah kongsi ataupun hilang pengaruh kepemimpinannya sejak tahun-tahun berlalu di milenium keterkaitan pengikutan ataupun seakan-akan membawa-bawa nama Merdeka oleh kelompok-kelompok tertentu secara nasional Indonesia lokal dari Indonesia yang berkaitan dengan pemberontakan ataupun juga gerakan Soekratis yang menentang Indonesia Kota terlalu menyatakan Adi Merdeka ini sejujurnya telah memilih untuk mempertahankan Indonesia sebagai konsep beliau untuk tahun-tahun G30 SPK Selain daripada negara Malaya ataupun juga Merdeka dimaksud karena juga momentumnya Adi Merdeka berstatus sebagai Pangkostra ataupun Pimpinan Umum Ketentaraan Kemiliteran Indonesia di jaman Soekarno ataupun Padasan G30 SPK dimana konteks sebelum menyatakan Adi Merdeka meninggalkan masa jabatannya dengan status sebagai peminina sejarah nasional Indonesia termasuk juga tentang lisensi mata uang rupiah Pada tahun-tahun berlalu menyatakan bahwasannya Adi Wanda Merdeka merupakan sosok ataupun tokoh Ketentaraan Kemerintahan Indonesia yang dicari-cari oleh Nasional Indonesia Bukut Jakarta menyangkut Surat Perintah 11 Maret sebersemang pada tahun-tahun pemerintahan Swartong hingga tahun-tahun Reformasi 1998 yang mana Adi Merdeka dimestirkan untuk statusnya ataupun keberadaannya masih diketahui oleh Ketentaraan Kemerintahan Indonesia Indonesia untuk terlalu menyatakan bahwasannya Adi Banda Merdeka merupakan komite untuk kelanjutan dari konsep tentang nama Indonesia ataupun penegaraan Malaya yang sejujurnya berserikat negara kepulauan ataupun masing-masing teritori kepulauan untuk menguntungkan satu wilayah teritori serikat sejujurnya yang menentang Amerika untuk menyatakan Adi Merdeka sejujurnya berlatar belakang komunis internasional Uni Soviet salah satu pimpinan Uni Soviet yang autentik terdaftar di Eropa yang harus berkhianat untuk pembentukan teritorinya sendiri untuk penentangan Amerika untuk menyatakan Adi Merdeka ini merupakan James Bond internasional yang dicari-cari oleh Inggris saya keterkaitan pengkhianatannya ataupun juga konsep penentangannya terhadap Amerika Serikat konteks tersamal kurang begitu jelas menyatakan sopala demikian Adi Merdeka merupakan konseptor dari penegaraan serikat sendiri yang termasuk di dalamnya Suriname ataupun juga Koba dan Indonesia sendiri untuk menyatakan Adi Merdeka merupakan pemilik kata Indonesia yang berasal dari Indonesia yang sungguhnya menyakut tentang rivalitas pengusuhan kepada Amerika ataupun Yahwah untuk menyatakan keterlihatan kitab suci tentang Yahwah ataupun Kristen ataupun menyakut tentang penjajaran yang yang di dalamnya di dalamnya berdasarkan yang tersebut tersebut yang diinginkan untuk melaksanakan konferensinya yang sepertinya mendesak ataupun juga berkaitan kepada urusan perkara supernatural yang berlangsung ini 666 berhimpin status sebagai anak kandung dari adi pada momen kompisi standard ini terima kasih terlebih dahulu karena konteknya memang saya juga agak bingung tentang kontek konfirmasi ini semua orang dapat menemukan update ataupun informasinya melalui sosial media sosial media internet masa kini seperti juga Google ataupun juga Facebook serta YouTube dan sebagainya semuanya sangat darurat ataupun mendesakkan terkaitan pengurusan ganti kerugian keuangan atau berkaitan berdasarkan kontek menyatakan demikian makalah sebabnya konferensi ini diselenggarakan kembali 16 pelanggan skafriming demikian terlebih dahulu dan sampai jumpa pada hari yang ke-6 alam ciptakan manusia serupa seturut seperti trinitas kristiani sejujurnya merupakan appointment untuk kenegaraan matawang alien family internasional dengan simbol matawangnya 666 sudah definitif kepada 666 dalam kondisi dengan kontek konfirmasi kepada alien family global terima kasih 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 terima kasih